Menurut gue One Piece ada di Tanjung Priyok. Iya. Ada videonya. Yo Lex yang ngomong. Lu mau liat gak? Jadi gue tuh big fan sama Years and Years. Terus kayak waktu itu pernah mau ke Bandung tapi di cancel. Jadi kemarin gue kayak udah bisa nonton. Di cancel. Dia ngomong apa emang di Twitter? Apa ya? Metal gak bagus gitu atau apa gitu. Kayak ini ya. Kayak Hindia ya. Tapi gue gak ngerti kenapa orang-orang susah banget mengakui kalau dia tuh privilege ya zaman sekarang. Jadi buat gue berhubungan sama pertanyaan tadi. Masalahnya seberat apa ya buat gue berat. Cuman mungkin buat orang lain remeh banget gitu. Jadi gak bisa dibilang kayak. Halo Budak Rupiah kembali lagi bersama saya Marlo di Viniar episode kali ini bersama Daniel Baskaraputra. Suara lo langsung berat gitu tadi pas nge-present. Mas nge-present. Harus-harus. Karena kan itu opening. Jadi harus bagus. Sebelum kita mulai Bas. Nih ada. Gue disuruh nih disuruh. Ice Breaking Kak Marlo. Please kasih Baskara video ini. Gue gak tau video apa. Jadi lo yang nonton ya. Lo bahkan belum liat videonya apa. Di dalam link tersebut. Belum. Jadi gue gak tau ini video apa. Jadi kalau agak-agak bokep sorry ya. Gue kira dia cuman ada versi rumah-rumah doang. Lo liat. Sempurna. Masalah yang mengeru. Dalam perasaan yang rapuh. Ini belum separunya. Biasa saja. Kamu tak apa. Enggak. Itu gak sih yang lucu. Ada tulisan. Disini iklan. Disini iklan. Bener. Sama atasnya ada. Ola Bola sponsor utama Salman 2022. Ini bayar loh. Ola Bola berarti taruh disini bayar. Bayar. Bayar kan. Emang. Ya. Gimana menurut gue nih. Di Bang Salman Alam. Bagus. Lebih bagus dari gue. Bagus ya. Jauh. Kira-kira suatu saat nanti kalian bisa kolaborasi gitu gak sih. Pengen banget. Pengen banget ya. Bucket list gue 2023. Itu micnya dia proper loh. Proper emang proper. Kayak gue gak percaya emang dia tuh nyanyinya gitu aja. Itu emang apa namanya. Dipikirin kok sebenernya. Dipikirin konsep ya. Komedik timingnya dapet semua. Dapet bener ya. Performance art itu. Performance art. Nih ada. Gue baca komen-komen ya. Hindia strip somasi. Hindia strip administrasi. Hindia erupsi. Evaluasi strip pencemaran udara nih. Bagus ya tapi ya abang ini ya. Bagus. Ya versi rumah-rumah juga lucu. Iya gue udah nonton versi rumah-rumah tapi gue baru tau. Judulnya diusir dari rumah. Jadi bukan rumah-rumah tapi diusir dari rumah. Oke. Semoga suatu saat nanti lu bisa kolaborasi sama Bang Salman. Amin. Bikin lagu bareng. Menurut gue tapi lu dua mending diem sih kalau lu udah bareng gitu. Atau gak kolaborasi tapi samanya yeay gitu doang. Bagus juga sih sebenernya menurut gue kayak gitu. Iya. Tapi nanti lu harus ini kontrak sama olah bola. Iya. Karena disponsorin. Ntar visual gue di panggung kayak gitu kan. Olah bola. Sponsor utama India 2023. Kalau menurut gue ya Bas lu kenalan dulu sama dia. Suatu saat nanti lu manggung waktu lu nyanyi evaluasi belakang backgroundnya dia nyanyi gitu. Menurut lu kira-kira olah bola bayar berapa ya? Dan kayak ratenya tuh kayak per tiga short video atau satu video gitu. Ini viewsnya 2,4 M. Kan. Yang rumah-kerumah 2,5 M. Jepangnya doang. Kalian sampai jadi nontonin tiktok deh. Densus strip rumah-kerumah. Hindia rumah kaget. Hindia rumah-kerumah ngirim paket. Rumah uya juga ada. Anjing rumah uya. Komennya. Oke. Ya lucu lah ya tiktok-tiktok kayak gini ya. Tapi kita fokus ke lu dulu sekarang. Terima kasih Hindia. Sudah Baskara sudah mau datang ke Vinyar. Terima kasih sudah diundang. Kita udah pengen banget ngundang lu dari lama. Tapi belum ada waktu yang tepat. Karena lu sibuk banget kan. Itu gak mirip doang kali gue. Apa ada baca? Nggak itu lu. Itu gue ya? Itu lu. Lu sibuk banget. Gue ngapain ya? Untungnya kita ada barter promo sama Joyland. Jadi boleh interview. Oke. Bas kita langsung ke pertanyaan tentang diri lu dulu sebelumnya. Lu tuh awalnya waktu ada di. Gue denger di wejangan mama. Itu katanya nyokap lu. Lu tuh dulu suka sama perkomputeran. Iya. Itu maksudnya apa lu? OP Warnet. Main. Lu dulu main Ragnarok online gak sih? Main. Main kan? Siapa yang gak? Ada yang gak. Ada yang gak. Katro kan? Katro banget. Uncultured banget. Uncultured swine. Gue bener-bener sampe yang kayak. Dengan uang jajan sedikit banget yang gue punya tuh. Gue nabung 10 ribu 10 jam kan dulu. Apa 10 ribu 3 jam ya? Enggak. Woucher ya? Pokoknya ada paket pagi apa paket malem deh. Itu Warnet kali. Emang lu gimana? Kak Ragnarok online tuh lu beli voucher. Beli voucher. Kayak beli pulsa mainnya. Inget gak? Gue gak inget. Apa lu udah main pas jaman gratis kali setelahnya? Kayaknya gue main jaman gratis deh. Itu kayak jeda setahun dua tahun setelah itu. Berubah formatnya. Iya berarti mungkin ya. Cuman. Kayaknya gue rasa itu satu-satunya game online terakhir di Indonesia. Yang pake sistem pulsa. Dan laku. Banget. Oh lu tuh. Berarti Ragnarok online dulu tuh pake sistem pulsa. Bayar 10 ribu terus baru boleh main gitu. Iya. Jadi kalau bisa lu gak masukin kodenya. Terus lu udah mau habis. Waktunya tuh keluar di sistem gitu. Yang kayak lu tuh sisa 10 menit lagi main. Makanya kebanyakan orang main di Warnet. Karena tinggal langsung beli. Karena waktu itu kan belum banyak e-commerce kan. Kayak lu bisa beli apapun sekarang. Kasih kode gitu dari e-commerce. Dulu belum. Buat gue sebenernya sistem bisnis kayak gitu. Memajukan komunitas Warnet juga. Gue rasa salah satu. Apa namanya. Resurgence lagu-lagu. J-rock segala macem tuh. Berhubungan dengan Ragnarok online. Lu mainnya tuh pake pulsa. Bener sih. Karena lu jadi harus main di Warnet. Iya. Untuk bisa beli terus. Karena gak semua orang kuat beli yang kayak. Zaman dulu kan mahal banget ya. Kayak lu beli yang voucher setahun langsung tuh berapa ratus ribu gitu. Mahal banget ya. Untuk tahun 2000. Berapa tuh? 2007, 2006. Jadi maksud nyokap lu itu lu depan komputer lu main game? Main game, main game. Tapi. Gue main game online mulu. Dan gue bersinggungan terus sama komputer tiap hari. Lu nyari tips and tricknya kan di forum. Kenapa lu ketahuan? Gak apa-apa gue jadi inget kaskus kan. Terus lu jadi ngerti banyak hal disitu. Terus kayak misalnya ada sistem guild kan di Ragnarok online. Guild. Kayak lu harus bikin logonya, ikonnya. Lu jadi belajar photoshop segala macem. Jadi kayak gue merasa kepekan. Gue sama berbagai macam software tuh terlatih sejak dini. Gara-gara game online. Gara-gara pengen bikin logo buat guild lu. Salah satunya. Iya kan. Tapi banyak banget yang gue belajar tuh. Awalnya tuh gateway gue game online sebenernya. Sampai apa namanya. Gue punya interest fotografi. Terus ya akhirnya menurut gue kayak interest gue tuh align. Karena dua-duanya butuh photoshop. Bener. Kayak untuk ngebangun komunitas lu. Lu harus bikin poster ditaruh di kaskus yang kayak. Apa namanya. Join guild saya gitu ya. Iya kita gathering apa segala macem. Dulu pake gaji beneran loh. Gue dulu kayak gabung ke guild. Lumayan terkenal gitu. Terus digaji beneran per minggu. Tiap kali WOE tuh. War of Emporium. Itu di transfer beneran di transfer. Duit. Duit. Duit rupiah. Ingat gak berapa gajinya? 100 ribu sekali war. Untuk anak SD. Iya lah. Cabo lu ya. Cabo tuh. Cabo apa ya. Grinding ya dulu ya berarti. Grinding. Grinding. Oke dari game online terus akhirnya suka. Karena mau bikin guild jadi harus bisa photoshop. Akhirnya suka sama desain grafis mau masuk DKV. Iya iya. Arahnya waktu itu kesana. Arahnya kesana. Tapi keterimanya di komunikasi UI. Iya. Lu nyokop gue ya? Kalimatnya sama. Ya cuman awalnya kayak gitu. Maksudnya yang kayak. Apa-apa nya. Gara-gara lu bersinggungan terus sama internet. Jadi banyak banget pop culture yang gue terima dari internet. Visual banget kan sebenernya kan. Budaya kan lu ngeliat. Apa-apa nya gambar segala macem. Interest gue juga jadi kesana gitu. Terus yang kayak. Tadi di warnet lagu apa ya bagus. Gue nyari. Terus ngebajak dulu kan. Iya ngebajak. Dari situ jadi ngulik lagu. Oh ini yang namanya. Apa namanya. Jaman dulu Offense Sevenfold. Ini yang namanya Seosin. Segala macem. Beneran menurut gue sebenernya semuanya tuh bener-bener gatewaynya tuh game online. Game online dari situ semuanya awal mula semuanya. Tapi kan akhirnya lu komunikasi UI nih. Terus kenapa jadi musisi? Kecelakaan sebenernya gue jadi musisi tuh. Kayak. Dari SMA gue udah ngeband. Tapi gak serius kan. Apa namanya. Hobi lah ya. Hobi. Tiba-tiba ada yang cabut kuliah ke luar negeri. Apa segala macem. Kampusnya beda-beda kota. Susah. Susah banget. Pas kuliah nyoba bikin iseng-iseng lagi sama anak-anak yang sekarang jadi fish. Bahkan sebenernya sampe kerja berapa tahun pertama gue tuh yaudah sebenernya secara finansial gitu aja lah gitu. Belum menghasilkan bandnya. Tapi tiba-tiba meledak gitu. Suatu hari tiba-tiba meledak di album kedua. Di momen itu gue udah kerja di label. Tapi bukan label gue sendiri. Waktu itu di double deer. Oke. Terus akhirnya leap of faith aja sama apa namanya. Satu anak double deer yang lain gitu yang sekarang bikin sanitar bareng gue. Waktu itu dia mau cabut duluan. Dia belum tau mau ngapain tapi. Terus yang kayak eh yaudah kenapa gak kita bikin sendiri aja. Satu manajemen, satu label buat ngurus. Lu gitu sebagai fish. Dari situ akhirnya berkembang terus sampe jadi sekarang. Ada Hindi apa segala macem. Ada talenten lain. Awalnya dari situ. Karena kalau misalnya gak meledak ya gak pindah juga sih pasti. Oke. Tapi apa yang bikin fishwalk itu meledak? Apanya tuh. Kenapanya tuh gue sebenernya itu masih sesuatu yang diperdebatkan ya. Bahkan sama anak-anaknya sampe sekarang. Cuman yang pertama kali gede banget itu. Albumnya Pradaban. Beberapa orang memaafkan. Beberapa orang memaafkan kalau disingkat tuh bom. Beberapa orang memaafkan bom. Makanya albumnya meledak. Meledak. Tapi emang sebenernya secara konsep ya kenapa? Ya kepikiran kan? Iya gue juga. Pemerintah gak kepikiran tuh. Pemerintah gak kepikiran. Pemerintah gak kepikiran. Tapi emang waktu itu salah satu awalnya apa namanya. Secara kontekstual kenapa beberapa orang memaafkan terus disingkat jadi bom itu. Karena trigger yang udah selalbum itu tuh bom Surabaya. Oke. 2018 waktu itu. Apa namanya. Dari situ lah namanya pokoknya. Dan perihal yang kayak gue ngeliat responnya keluarga korban segala macem. Ya keluarga korban sudah memaafkan pelaku bom gitu. Gila buat gue itu perlu hati yang gede banget. Buat bisa ngomong kayak gitu ya. Yang meninggal anak lu gitu. Bahkan lulus SD lu SMP belum. Itu ke trigger lah gue. Secara penulisan gitu. Untuk bikin nama itu. Bikin sikatan tersebut segala macem. Dan makanya. Satu album itu ngomongin struggle nya. Minoritas kan mostly kan. Di Indonesia gitu. Dan menghadapi ke tantangannya hari-hari itu apa aja yang mereka rasain. Langsung serius gue langsung dekat-dekat nih. Langsung kayak. Iya lu kenapa. Gue gak jadi gak bisa bercanda kan. Yuk kita bercanda lagi. Enggak jangan jangan. Buka TikToknya Salman. Jangan gak capek gue enak dengernya. Kenapa tapi akhirnya. Lu bikin solo Hindi ya. Hindia ini alter ego gitu ya. Pengennya awalnya begitu. Oke. Tapi sekarang kalau ke toko kopi gitu. Ditulisnya. Mas Hindia ya gitu. Kayak mereka kira itu nama asli gue. Kayak mungkin Hindia Bhaskaraputra atau apa. Jadi. Hindia Bhaskaraputra bagus sih. Tapi gak sih Daniel lebih bagus. Karena Daniel tuh kayak nama Bhaskar Kristus aja. Kristus ya emang selalulah di jalan yang benar. Benar. Menurut agama Kristen. Iya. Tuh gue diselamatkan nama kalimat gue yang belakang tuh. Main aman-main aman kamu ya. Hampir blundernya. Oh sial. Pikir lagi. Ayo kita coba lagi guys. Oke. Apa namanya. Ya karena gue gak pengen. Pertama topiknya beda yang diomongin. Gue gak pengen jadi. Apa namanya. Penulis yang memaksakan menceritakan cerita pribadi. Tapi di band yang member ada lima gitu. Oke. Ya harusnya kalau member ada lima. Apapun yang diomongin itu. Sesuatu yang dibicarakan bersama kan. Kayak ngapain ngomongin. Percintaan gue. Atau kayak ngapain ngomongin keluarga gue. Tapi. Harus di amini oleh member yang lain juga. Gak juga gak harus kayak gitu. Dan pertama itu. Yang kedua. Secara musikalitas juga beda. Maksudnya. Gue pengen bikin yang lebih. Gak perlu punya pakem lah kasarnya. Kalau Viz kan emang. Ada satu benang merah yang harus dijaga. Antar kami berlima kan. Gara-gara. Ya ada kesepakatan tidak tertulis lah pasti. Kalau lo ngeband. Kalau sound kita tuh yang kayak gini. Boleh explore kemana. Gak boleh disentuh tuh yang mana. Tanpa diomongin tuh. Pasti tau lah. Biasanya tuh member tuh saling tau kayak gitu. Kalau di India gue bisa bebas. Ngapain aja. Karena. Apa namanya. Ya tanggung jawabnya ke diri gue doang. Karena itu as solo ya. Oke. Menari dengan bayangan berulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih banyak. Yang ketiga. Nah. Katanya lu awal bikin menari dengan bayangan itu. Ketika lu at your lowest point. Gimana tadi? You at your lowest point. Gue harus bales pake. Aksen apa ya? Bebas. Harus pake bahasa Inggris juga kan. Kalau SJW di Twitter setengah-setengah. SJW di Twitter kenapa? Setengah-setengah Inggris. Indonesianya nyampur. Supaya kayak most of the people know. Most of the people know. Iya. Ya. Gue. Ya. Waktu itu lagi banyak. Apa namanya. Banyak masalah aja sih. Lu bawa? Ya ini pake baju hitam. Lu gak tau kan di dalam baju gue ada Hansa Plus sama ini. Itu kabel ya? Sama clip on. Oke sorry lanjut-lanjut. Waktu album. Apa namanya. Ya lagi banyak. Lagi benang root aja sih hidup gue di momen itu ya. Pas lagi nulis. Banyak lah banyak-banyak banget yang. Banyak banget yang gue pikirin. Terus kayak lagi di persimpangan hidup aja gitu. Disitu. Ah siap persimpangan hidup. Apa aneh. Persimpangan hidup. So bagus banget kali banget gue. Tapi keren banget keren. Apa namanya. Ya gitu aja sebenernya. Kayak. Waktu itu gue nulis itu. Pas gue umur 25. Menuju umur 25. Kayak gue merasa kayak. Ini. Apa namanya. Seperempat. Seperempat abad lu hidup tuh kayaknya bisa dirangkum jadi satu. Cerita. Kayak gue kadang-kadang. Sering kali melihat menari dengan bayangan tuh kayak di kepala gue. Gue samain kayak novel. Kayak nulis buku sebenernya. Itu tuh satu chapter. Oke. Dari 0 sampai 25 tuh. 0 sampai 25. Gitu. Oke. Nah tapi ini makin kesini makin kesana loh ya. Dari Viz. Terus dia bikin Hindia. Terus sekarang ada Lomba Sihir. Ini. Apa lagi? Itu tadinya tuh temen-temen gue yang bantuin gue di Hindia jadi session player. Oke. Jalan sekitar 2 tahun gitu kurang lebih. Cuman karena mungkin karena gue tumbuh besarnya di Viz ya. Formatnya band gue gak suka banget yang kayak harus ngomong sendiri di panggung. Bebannya di gue soalnya. Kalau gak lucu gak lucu gitu. Kalau dead air, dead air. Jadi gue selalu kayak plotting panggungnya tuh anak-anak di depan juga. Gue ajak ngobrol segala macem. Sampai akhirnya penonton tuh hafal dan inget sama semua personanya juga. Jadi kadang-kadang Hindia tuh kalau manggung tuh ditirita sebagai band. Akhirnya yang kayak ini harus ada nama bandnya gak sih? Awalnya gitu. Waktu itu awalnya namanya doang. Yaudah pake nama tuh. Temu nama Lomba Sihir. Lalu along the way jalan tiba-tiba kena pandemi juga. Kami mikir. Yang namanya band kan harus bikin lagu bareng ya. Ini kan Hindia kan lagu kebanyakan yang nulis cuman gue dan beberapa anak-anak kayak cabutan lah terpisah gitu. Dari Lomba Sihir atau dari orang-orang lain. Kenapa gak kita bikin album aja atas nama Lomba Sihir. Dan kayak porsinya sama semua gitu loh. Gue juga cuman jadi satu dari enam lah. Jadinya jadi band beneran. Dan sekarang malah jalan bisa lancar tanpa ada gue disitu. Kadang-kadang ada gue, kadang-kadang gak ada gue. Emang frontman-nya udah bukan gue. Di Lomba Sihir itu frontman-nya bukan lo? Udu sama Rehan. Oke berarti lo jadi satu per enam itu ya. Iya. Ya lanjut. Kalau gue suruh lo urutkan. Ini dari segi cuan, dari segi kesaruan, prioritas. Lomba Sihir, Hindia fist. Prioritas pasti fist selalu. Itu keluarga pertama gue. Oke. Jadi apapun jadwalnya kalau ada fist, pastinya gue akan utamain fist. Terutama kalau dia masuk duluan gitu. Kalau panggung, kehadiran gue sebagai manusia offline gitu, presence, pasti gue ada di fist. Kalau di luar itu segala macam kebutuhan kreatif segala macam, gue harus hindia karena fist itu berlima. Jadi hal-hal yang di luar panggung itu bisa jalan tanpa gue. Yang bisa dikerjain di luar panggung dan tidak berhubungan langsung dengan kreatif gitu. Maksudnya bisa real management, uangan segala macam. Jadi di luar itu gue harus prioritasin Hindia karena kalau misalnya gue gak present di Hindia, Hindianya gak jalan, gak ada orang lain lagi gitu. Cuman gue sama tim yang sangat kecil. Yang ketiga itu lomba sihir. Jadi kalau emang gue kosong dan bisa, gue akan ikut lomba sihir. Oh tapi kalau lu lagi gak bisa, lomba sihir masih bisa jalan sendiri? Karena lomba sihir bisa jalan sendiri. Sebenarnya sesimpel itu aja. Kayak vokalisnya tiga gitu. Gak ada gue pun aman dan kayak gue gak, apa namanya, bukan sesuatu yang dicari sama orang gitu loh. Bukan kayak Ariel Noah gitu. Lu nyadar gak sih kalau lu punya fanbase yang sangat-sangat membela lu? Malah kayaknya fanbase gue gak ngebelain gue deh. Kayaknya kalau gue blunder tuh mereka yang kayak iya goblok-goblok, tolol-tolol. Kayak gitu, serius-serius kayak gitu. Ya dalam konteks bercanda tapi ya. Cuman karena gue beberapa kali juga pernah bilang kayak, gue bukan timnas, gue gak perlu dibela gitu. Kalau gue salah yaudah salah aja. Lu ngebelah gue tuh yang rugi gak cuman lu doang. Gue juga rugi jadinya. Kayak makin dianggap, apa namanya, mengelak aja gitu di publik. Apalagi kalau gue salah. Patokan gue sekarang kalau salah ya minta maaf aja udah maksudnya kayak, lu mau ngapain lagi men. Bener. Kalau salah minta maaf ya. Bukan seorang manajemen yang bikin press release kan. Nah di Sun Eater lu itu ada ini juga gak sih kayak, kedudukan ya, kedudukan. Apa namanya? Ketindian gue tau. Ketindian ya? Ada ketindian gak sih di saniter? Lu tuh jadi apa? Di kantor yang lama ada. Di kantor yang lama ada. Ada satu ruangan dibuka terus seminggu anak-anak sakit semua gitu. Serius ini gue cerita. Serius? Serius? Terus? Yaudah aja. Terus kayak, apa namanya, Viz punya lirik video Tarian Pengacur Raya, itu di syutingnya tuh di ruangan yang dibuka itu di loteng. Yang nari gandrung, Baulan kan. Dia tuh pernah cerita ke gue ada pantangan tersendiri, kalau menurut dia ya gitu, yang gue tau dari dia. Gak boleh ini, gak boleh apa. Dan mungkin ada konteksnya juga sama ruangan itu. Setelah dia nari itu, dia tuh seminggu tuh ketempelan katanya. Kelar syuting lirik video itu. Itu video yang ada di Youtube sekarang. Apa namanya, dan ruangan. Mistis ya ini mistis. Mistis, mistis. Serius nih. Kantor-kantor kami yang lama tuh lumayan, apa namanya, lumayan, ada lah cerita. Aneh-anehnya gitu, kayak gue lagi nginep sendiri, tapi kok ada suara-orang mandi di atas, segala macem. Tapi gak belum di level yang ganggu, sampe ganggu banget gitu loh. Terus pindah kantor. Kantor yang kedua ini, buat yang sensitif dan bisa juga katanya menyeramkan gitu. Kita baru pindah seminggu, masa MCB-nya meledak kebakaran? MCB itu apa ya? Itu loh, kotak listrik. Kotak listriknya kebakaran? Gue gak tau yang meledak itunya apa, bukan gue lupa. Pokoknya bagian depannya meledak, terus banyak lalat hijau, tiba-tiba. Emang artinya apa kalau ada lalat hijau? Ada buah. Gue gak tau. Gue gak tau. Gue cocok logi aja disini gitu, biar view-nya tinggi kan. Kalau dipotongan kayak, banyak buah anji. Gak salah sih. Dipotong masuk Instagram kayak, oh mistis nih, mistis nih pas dibuka, anjing banyak buah. New tab, pindah. Nice, oke boleh lah. Maksud gue tapi tadi bukan tentang ketindihan, kenapa menginseriuskan pertanyaannya. Jabatan. Jabatan ya ada, gue salah satu co-owner lah disini. Jadi, apa namanya, salah satu pemilik. Sempat juga gue megang posisi gitu, beberapa tahun jadi artisan repertoire, jadi megang lagunya anak-anak semua. Oke. Ngurusin gitu. Tapi udah gak lagi? Pas udah mulai ada panggung lagi, gue gak kuat pak. Kayak, bagi jadwal kayak gitu, bagi waktunya. Akhirnya kayak gue, duduk manis aja deh gitu. Maksudnya, memberikan saran, kalau, sebisa mungkin gitu. Pernah sehat. Oh ini udah sehat. Ini belum. Pernah sehat. Pernah sehat. Pantes lu gak disukain sama orang-orang di Twitter ya. Iya kan? Gak lucu, suaranya jelek. Anjing nih orang-orang gitu. Siapa yang bilang suara lo jelek, mas bagus suara lo? Banyak yang bilang suara gue jelek. Iya sih, bener saya pernah lihat juga Anda dihujat. Iya, sering. Emang suara gue jelek. Tapi kan, gak harus punya suara bagus untuk menjadi, mengutarakan aspirasi melalui musik. Betul sekali. Makanya gue gak pernah bilang gue penyanyi, karena gue bukan penyanyi, gue penulis lagu. Jadi most of the lyric yang lo tulis itu lo yang nulis? Semuanya gue. Semuanya gue. Kecuali yang emang di kredit saya ada berdua, 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 berdua gitu. Lomba sihir kan penyanyi juga ada tiga kan. Iya. Tulisnya bareng gitu. Partnya dia, partnya dia. Tapi kalau di tahun ini, berarti lo ada apa yang, beberapa panggung yang berkesan? Di tahun ini, 2022 ya? 2022. Gue habis turut Asia Tenggara kemarin. Turut Asia Tenggara. Kemana aja tuh? Malaysia, Singapura, Taiwan. Taiwan? Taiwan. Ada yang dengar visi Taiwan? Tujuan, buat gue sebenarnya lo keluar negeri itu tujuannya buat kenalan. Oke. Buat memperkenalkan vis ke warga-warga di Taiwan. Yang nonton rame, tapi mereka tuh yang tau vis, ya paling cuman warga Indonesia yang lagi kuliah atau kerja di Taiwan aja. Tapi banyak orang Taiwan ya? Banyak, banyak. Karena warga Indonesia paling cuman 20, sisanya tuh hampir menuju 300 orangnya, 200 orangnya tuh warga Taiwan semua. Kan vis lu banyak lagu yang pake bahasa Indonesia. Ya lu denger kaya pop kan? Dengar. Itu dia. Sama aja. Menurut gue. Apa namanya, yang penting lu tau kayak konteks lagunya ngomongin apa. Sisanya tuh perasaan. Wah siap. Bacut banget tadi jawabannya tapi keren. Musik ngomongnya pake gini man. Bener. Musik ngomongnya pake hati ya. Pake hati. Tapi waktu lu konser di Taiwan, kayak waktu lu nyanyi gitu, ada teks di belakang ya? Gak ada. Oh gak ada? Gak ada sama sekali. Bener-bener pake perasaan. Jadi kita pake bahasa Inggris ya pake speech aja. Pas speech aja. Sama abis sebelum manggung kenalan, setelah manggung kenalan. Akhirnya yaudah maksudnya orang-orangnya, eh main lagi kapan? Kenalan segala macem. Kenalan sama banyak banget musisi, pegiat, industri segala macem disana. Dan tujuannya sebenernya buat gue itu gitu. Maksudnya kalau lu tuh, apa namanya, salah satu tujuan utama gue bermusik adalah, silaturahmi lah. Oke. Dapat teman baru kenalan gitu. Oke, kita ngomongin soal panggung-panggung lu nih. Gue sempet beberapa kali nonton, entah itu Viz, entah itu Hindi, entah itu Lomba Sihir. Cuman banyak banget yang jamnya sore, jam tujuh, tengah-tengah. Nah kemarin di Joyland itu lu dapet closing. Iya gue main hari Minggu kelar Senin. Bener-bener kelar tuh 0-0-0-0. Terakhir ya, itu paling terakhir ya. Gue terakhir, gue panggung nyala terakhir di Joyland. Gimana rasanya? Ada yang membedakan gak dengan panggung-panggung awal atau panggung-panggung tengah? Kalau dibilang ngantuk juga enggak, karena gue tau gue main malam banget, gue bangunnya juga belakangan kan. Dari rumah gitu, gue baru bangun jam sekian, istirahat dulu. Yang gue heran tuh orang-orang masih stay disitu sampai malam banget gitu. Besoknya tuh Senin loh, orang-orang kerja. Tapi rame, sampai belakang gitu. Tetap sampai belakang, dan tetap nyanyi. Kayak apa namanya, itu taxing banget buat badan lo pulang harus mandi gara-gara masih keringetan sampai jam segitu. Belum kalau misalnya kerjanya jauh atau rumahnya tuh bukan di tengah kota atau di pemukiman-pemukiman yang deket sama perkantoran lah tempat dia kerja gitu. Jadi gue lumayan heran kadang-kadang sama behavior dengar musik sini, in a good way gitu ya. Ya gue kayak bisalah tadi, gue bilang kayak gue seneng manggung di Taiwan, di Malaysia, di Singapura. Semuanya kerata seru-seru. Tapi ya buat gue pribadi, bener-bener gak pernah ada yang bisa ngelayan kerata Indonesia sih. Maksudnya, bahkan kalau nonton konser pun gitu ya, gue sebagai penonton juga, jauh banget menurut gue. Maksudnya orang sini tuh responsif banget gitu loh sama performer-nya. Ada yang ada kekurangannya juga, cuman banyak juga kelebihannya gitu. Orang-orang sini tuh. Dalam mengapresiasi performer. Jadi buat gue sebenernya, musisi tuh beruntung banget kalau dia ya tumbuh besarnya di Indonesia dan ngeliat crowd kayak gini. Beda ya ke Soho ya? Beda banget. Orang-orang luar ya? Kayak gue pas kemarin main di Singapura tuh udah diwanti-wanti gitu sama banyak kawan-kawan gue yang orang sana maupun orang sini tinggal di sana. Eh tapi lu jangan expect kayak di Malaysia kemarin ya. Di sini tuh orang tuh nonton tuh lipat tangan gitu. Segala macam. Ya gue gak bisa bedain gitu pas udah manggung kecuali kayak ada lagi ada interaksi speech kemarin pas di Baby Beats main di Baby Beats. Mana yang orang Singapura, mana yang orang Malaysia, mana orang Indonesia atau dari luar negeri yang lain gitu loh. Tapi semuanya sih responsif. Cuman gue rasa itu sangat kebantu dengan animo yang dibawa sama orang Indonesia dan orang Malaysia yang nonton di sana. Jadi kebawa, satu venue tuh kebawa gitu loh. Wah ini serunya gue ikut gerak juga deh. Karena banyak banget yang wanti-wanti gue gitu yang kayak dibilang kayak lu gak bisa samain ya crowd Singapura sama crowd luar gitu. Di sini tuh denger musik tuh serius banget. Bukan yang mereka gak appreciate, tapi mereka tuh apa namanya bukan, tidak terbiasa untuk sebergerak orang-orang kita gitu. Itu cara mereka mengapresiate kali ya dengan lipat tangan. Apa namanya, ya gue mau dengerin serius gitu loh. Gue mau dengerin serius. Dan gak salah juga. Cuman kan lu terbiasa melihat yang heboh gitu kan. Heboh iya. Lu takut dead air gitu, kalau kayak orang tuh kayak rapi banget. Untungnya kemarin kebantu sih sama warga-warga yang kebantu. Warga Malaysia sih yang banyak banget kemarin datang terus kayak kebantu banget. Malaysia 11-12 sama warga Hindu juga? Iya, 11-12. Dari cara mereka ber... 11-12. Cuman gak serau di orang sini. Orang sini tuh kayak dibilang, jangan crowd surf, crowd surf. Iya betul, betul. Mereka tuh dibilang jangan ini, gak boleh ini. Udah mereka kayak, yaudah gue melakukan yang boleh gitu. Kalau disini tuh ditantang gitu loh aturannya. Benar, benar. Jangan crowd surf. Oh berarti gimana caranya gue turun sebelum ditegor gitu. Bukan, iya kan orang sini kan gitu ya. Iya benar lagi. Tapi emang orang Indonesia paling antusias ya untuk menonton sesuatu ya. Ekspresif banget menurut gue. Orang-orang kita tuh. Itu sangat menyenangkan ya sebagai performer. Waktu di Joyland, tapi kan lo manggung malam tuh. Lo ada nonton-nonton dulu gak performer selainnya? Gue nonton prep. Nonton prep? Nonton prep. Suka sama prep? Enggak, gue karbitan. Enggak karena apa namanya, perbendaran musik gue tuh gak banyak-banyak banget sebenarnya. Maksudnya, gak bisa dibilang gak banyak juga sih. Cuma ya kebanyakan yang lagi digandrungi sama orang tuh, mostly tuh gue gak tau gitu. Maksudnya karena, karena apa namanya, ya mungkin gue jarang, jarang explore lah kasarnya gitu. Kayak gue kalau lagi asik di satu musik yang gue kulik sendiri, gue gak, gue lagi, gue jadi kayak gak dengerin radio, gak buka di internet orang lagi denger apa segala macem. Jadi mainnya situ-situ dulu aja ya? Jadi gue familiar sama beberapa lagunya prep gitu kemarin, cuman gue gak tau, apa namanya, gak tau seperti apa, liriknya. Kayak gue gak hafal melodi segala macem, gue cuman familiar aja sama lagunya gitu. Kemarin yang gue perhatiin ya, performansnya secara keseluruhan. Yang apa namanya, ya secara teknis lah ini rapih banget segala macem mainnya. Soundnya bagus banget. Tapi iya sih, gue sedikit menyesal karena gue gak sempat nonton, lo di Joyland penutupan. Karena besoknya Senin terus gue ada sesuatu pagi, jadi gue mau gak mau harus pulang. Prep pun, kayak abis prep deh gue langsung pulang, buru-buru. Abis prep tuh di panggung itu tenis ya, kalau gak salah ya di hari itu ya. Iya ya. Iya tenis ya. Baru lu ya abis tenis baru lu. Jadi kayak tenis 15 menit, terus mereka masuk ke menit 16 tuh gue udah nyala di panggung lain. Jadi beberapa anak-anak gue tuh kemarin ada yang nonton, tapi udah harus cabut di lagu kedua gitu. Karena besok Senin? Enggak karena mau main gitar di panggung gue. Enggak besok Senin? Iya besok juga Senin. Yang genjreng siapa ntar? 12 malam kuntilanak. Acapella bro. Acapella. Iya, musisi tuh harus bisa improvisasi dengan cepat. Oh gitu ya? Gak kepikiran lagi gue. Rumah ke rumah, dus. Ini bunyinya bukan dus. Iya bukan ya. Ada yang seru banget di tahun depan 2023, lo dapet kebagian manggung di Joyland Bali gak? Gak tau, belum tau. Oh belum di kontek ya? Gue gak tau juga sih kayak obrolannya udah sampe sejauh apa gitu. Karena kalo sama kawan-kawan penyelenggaranya, ya tim gue ngobrol terus gitu. Oke, tapi lo gak ngurusin dililannya itu ya? Tunggu udah ada kabar aja. Let's say lo gak manggung di Bali. Tetap ke Joyland Bali gak? Karena ada Phoenix. Kayaknya iya sih. Gue juga udah iya. Kemarin waktu hari pertama dia announce tiket dibuka, gue udah beli. Gak tau pake uang apa tapi gue udah beli. Kok bisa? Maksudnya harusnya ini bukan... Duit panas ya? Iya, bukan uang tiket. Bukan uang luxury. Bukan uang luxury. Bodo amat, uang bisa dicari. Bisa, susah aja. Susah aja. Tapi susah. Uang bisa dicari, susah aja. Benar. Tapi lo kemungkinan besar nonton? Nonton, nonton. Phoenix pak. Iya weh, kapan lagi Phoenix? Tolong disebut Joyland 17-19 Maret tiket sudah dijual di joylandfest.com. Udah ya? Iya udah dijual, bener udah dijual. Iya orang-orang belian juga kemarin. Di joylandfest.com. Dan ini bukan brand placement ya. Bukan, bukan. Tapi ini gue ngomong serius. Buat yang belum pernah ke Joyland. Joyland tuh salah satu festival paling rapih. Yang pernah gue datengin. Dan paling family friendly. Gue setuju. Iya. Karena banyak banget anak kecil gue liat. Dan apa namanya, ya buat gue layoutnya segala macam semua, kurasinya. Dan bagaimana kayak dalemnya ditata, dibangun tuh enak banget aja. Maksudnya, lo gak pernah ada rasa tergesa-gesa gitu di saat lo dateng di joyland gitu loh. Ini terlepas dari tap-innya ya. Gue juga, so far 2022 paling gue suka Joyland. Karena satu, itu tadi gue suka banget sama si penataannya, rapih dan segala macam. Sama gue kayak gak, gue gak ngerasa kayak ada empet-empetan terburu-buru atau terhimpit. Seperti, salah satu konser lainnya. Oh. Apa? Enggak, gue gak ngomongin. Gue gak ngomongin yang lain. Joyland. Iya, gue seneng banget. Soalnya dia bawain Years and Years. I see. Iya, iya, iya. Jadi gue tuh big fan sama Years and Years. Terus kayak waktu itu pernah mau ke Bandung tapi di cancel. Jadi kemarin gue kayak udah bisa nonton. Di cancel, dia ngomong apa emang di Twitter? Apa ya, metal gak bagus gitu atau apa gitu. Oh, kayak ini ya. Kayak Hindia ya. Kita ngomongin tentang yang saru aja ya. Ini ada namanya Budak Rupiah Question, Mbak Sekara. Yaitu adalah pertanyaan dari warga Twitter, warga Instagram Follix mengenai elu. Jadi kita sebelumnya udah ngirim question box, kita akan mempertanyakan pertanyaan mereka sekarang. Question box. Question box. Ada beberapa yang terpilih, pertanyaannya random. Jadi jawab sebisa mungkin aja. Pertanyaan pertama, udah siap belum? Udah, udah. Pertanyaan pertama, dari at mmhdzp. At mmhdzp. mmhdzp. Itu kira-kira nama lengkapnya siapa ya? mmhd kan udah pasti Muhammad. Zp-nya, Z-nya Zainal. Zapatista. Zapatista. Muhammad Zapatista bagus juga. Keren, keren. Bukan itu yang harus di komenin sih, Bas. Iya, ini baru dia yang komenin Instagram orang. Oke, Bas. Lagi nonton anime apa sekarang? Suaranya dia kira-kira. Suaranya Muhammad. Di kepala gue agak lebih cempreng. Emang Mas? Enggak, gak susah cempreng gitu. Emang Mas? Emang Mas? Suka-suka gue kayaknya santasi gue. Bos, lagi nonton anime apa sekarang? Tadi kayaknya gak seberat ini deh. Iya, ini secara suaranya Muhammad Zapatista. Siapa nama lu, bro? Muhammad Zapatista. Panggilannya Muzap ya, Brite. Muzap. Atau MZ? MZ ya sih. MZ. Lu panggil gue MZ. Keren. Muhammad Zapatista. Taunya panggilannya Dekil. Nama susah, panggilannya Dekil. Panggilannya, enggak kan. Gila deh, pasti selalu di tongkrongan lu minimal ada satu orang namanya Ambon. Ambon. Jawir. Iya, jawir. Kayak, dengan gampangnya panggil rasnya aja lah. Iya, bener. Yang ampun disini dia doang. Enaknya kalau kita, tuh kan kayak lu ngomongin Ambon, jawir. Iya. Cuman kalau kita nyentuh yang lainnya takutnya salah. Usah emang. Iya. Makanya kadang-kadang emang ada bacaan dan tongkrongan selama bukan sesuatu yang menyinggung hak dan asasi orang. Lu simpen aja di kepala lu sama temen-temen lu gitu. Bener, bener. Iya. Lu mau jawab gak? Mau, mau, mau. Lagi nonton anime apa sekarang, gue abis nonton. Gue abis nonton, gue lagi baru banget ngikutin Spikes Family. Oke. Gue abis liburan terus kayak, di. Di sana? Iya, di family. Di family. Di Jepang, gak Jepang. Terus kayak semua marketing disana tuh dimana-mana, bandernya tuh Spikes Family semua. Terus yang kayak, ini kayaknya gue harus nonton. Dan biar gue tuh ketiap kali ngeliat bander ini seneng gitu loh. Ngingetin Jepang gak? S-in yang kayak, wah lagi ada A-nya, gue masuk ah ke dalam gitu. Soalnya kan pas hari-hari pertama gue kesana, oh Spikes Family lagi. Tapi kayak gue gak tau gitu, gak excited ngeliat itu. Akhirnya gara-gara itu gue ngikutin. Udah, sampe season 2? Sampe, kalo di Netflix udah sampe mentok. Udah sampe akhir. Udah yang terakhir, episode yang terakhir ini. Kan per minggu kan episode-nya kan? Iya. Emang Netflix udah kelar ya? Dia telat ya, gue gak tau, gue belum ngulik. Gue juga belum nyari tau. Tapi iya oke, Spikes Family. Biasanya gue kalo udah mentok, gue langsung pindah ke manga-nya. Oke. Kalo anime favoritnya apa? One Piece. Kata gue dia man of culture sih. Semua yang ngehina bahas sekarang mulai sekarang lawan gue juga. Karena dia udah salah satu nakama. Menurut gue One Piece ada di Tanjung Priok. Iya. Ada videonya, Young Lex yang ngomong. Lu mau liat gak? Young Lex? Young Lex. Young Lex. Kenapa jadi Young Lex lagi sih? Kagak. Maksudnya, ya dia udah nemuin One Piece. Dia udah nemuin One Piece ya? Dia udah nemuin One Piece. Jadi yang nemuin One Piece? Gue kemarin baru menemukan harta karun One Piece di Tanjung Priok. Ah. Gak usah lu baca sampe tamat. Di Tanjung Priok. Samuel Alexander udah nemuin. Yoks. Sorry banget ya Ciro Oda kita udah gak butuh anime sama Manga. Lu bodo amat. Sana lagi biarin Luffy mau lawan Big Mom, mau lawan Shanks and endingnya gak peduli. Percuma. Luffy sampe sana udah ada Young Lex. Iya kan? Dengan krunya dia. Seratus entertainment. Paret crew. Bangke. Luffy capek-capek. Iya. Feeling gue emang art terakhir loh Young Lex. Kayaknya art. Karena dia udah nemu dua-duan. Udah nemu dua-duan. Disuruh ke Raftel. Luar jauh banget. Ngapain dari Raftel ke Tanjung Priok. Hah? Kita dimana Zoro? Tapi kalau kata The Dare. Kawan-kawan The Dare. Band dari Lombok. One Piece tuh ada di pesisir Lombok. Jadi gue gak tau yang bener yang mana ya. Kita liat aja. So far sih gue masih agak percaya sama Young Lex ya. Karena gini. Dia lebih kredibel sih menurut gue. Kredibel banget. Lu dengerin lagunya kan. Menurut gue lirik-lirik di lagunya tuh ngenak banget. Lu tau kan dulu sebelum dia jadi rapper dia pernah jadi krunya si Rohige. Oh gitu anjir. Ikut dua tahun. Berarti sama Buggy juga? Mabagi sama... Apa namanya? Shanks. Cuman pas si Ace ketangkep dia udah bisa jalan. Udah kayak gue mau niti karir bos. Oh. Oke. Jadi waktu si Ace-nya... Mana tato belakangnya tuh? Rohige. Iya kan? Jadi gue sempet nanya sih ke yang Lex. Lex. Tapi tato 100 kan disini. Lex itu 100 tuh apa unik tato cover up. Jadi ternyata dia punya luka disini. Waktu dia bernama sama Blackbeard. Oh iya sih. Cover up sebenernya dia punya luka. Gila dia respect banget. Parah sih. Lu harus lihat waktu itu. Gue pernah lihat dia selek gitu. Kan dia nemuin panjang periuk One Piece kan. Terus ada ini ada geng pirate gak jelas gitu. Hampir diambil. Yang nextnya datang pingsan semua kan? Haki. Hakinya. Kan conqueror Haki. Terus sambil dia jangan... Kan Raja terakhir pak. Makanya namanya Raja terakhir. Kau make sense anjing. Wah. Anjing. Strawhead lawan 100 entertainment. Ark terakhir. Strawhead lawan 100 entertainment. Fuck gue gak pernah kepikiran. Dia Raja terakhir. Jadi selama ini Raja terakhir tuh ternyata di One Piece. Iya. Raja terakhirnya tuh Young Lex. Dan dia udah nemuin One Piece. Lu tau gak makanya kenapa Strawhead perlu Grand Fleet? Karena lawannya ada 100. Banyak. Lu gak kebayang. Ini main blowing. Gak kepikiran. Pemerintah gak kepikiran. Nanti pemerintah gak bisa. Gak nyampe. Gak nyampe. Itu kan nama kru dia sih. Apa ya nama krunya? Oh nama kapalnya Young Lex. SLK ya? Sekarang lu kesel kan? Kesel kan. SLN? SLN. Sekarang lu nyesel kan. Gurunya Young Lex siapa ya kira-kira? Banyak. Banyak lah pokoknya. Lu liat video klipnya dia kan? Rame itu. Iya. Itu lagi party di kapal. Oh itu kapal. Make sense ya abis lu ngomong gitu semua sekarang tuh. Iya kan? Itu pengakuan resmi loh. Jadi kayak seribu episode anime One Piece itu buat apa? Buat ketemu Young Lex lah akhirnya. Biggest plot twist in the world. Biggest plot. Enggak nyet. Lu tau kan Shanks terus gak pernah kita ketahui dia skill lah apa. Dia tuh sebenernya pake topeng. Oh iya. Lu tau waktu dia buka kayak gini siapa kan? Iya. Kayaknya Shanks Samuel. Shanks. Samuel. Samuel. Iya kan? Alexander belakangnya. Bener. S. Kan Shanks nih. S. Samuel. H-nya hormat dong pasti. A-nya Alexander. N-nya. Nyesel. Nyesel kan. Kan. S-nya sekarang. Sekarang. Wah. Wah. Udah. Udah. Kelar. Samuel hormat Alexander. Samuel. Nyesel kan sekarang. Shanks. Nyesel kan sekarang. Anjing udah. Udah kebaca banget. Tai lah. Ngapain kan. Eh Romance Dawn. Lu podcast telat. Telat. Udah ketemu nih di Vineyard nih. Udah ketemu di Vineyard. Sorry podcast. Jadi dia Romance Dawn kayak pernah mau ngajak gue. Lu gue kayak sorry gak dulu. Sekarang gue ngerasa gue lebih hebat dari mereka. Sekarang lu nyesel kan. Nyesel kan. Shanks. Samuel. Hormat Alexander. S-H-A-N-nya. Nyesel kan sekarang. Mind blowing. Gue gak tau ini mind blowing. Apa kita terlalu idiot. Tapi menurut gue ini mind blowing. Kayaknya kita idiot. Oke fix. Ini pasti kayak yang nonton. Ih lari ada wibu gitu. Kenapa sih emang wibu? Tau. Lu setuju gak dengan pernyataan wibu bau bawang? Gak juga sih. Tergantung abis makan apa. Tapi lu kalau dibilang wibu. Lu bilang. Iya gue wibu. Iya gue wibu. Lu tau gak gue pernah manggung pake jaket Tech on Titan. Liat lagi lu fotoannya. Openingnya pake Singgeno Sasagio. Terus pada yang nonton pada gini? Pada nyanyi. Bas lu boleh gak lain kali. Kalau lu kayak ada manggung dimana. Lu kasih tau kayak lu. Gue openingnya pake Sasagio. Bisa bisa. Boleh. Gue sempat waktu itu mau main di salah satu festival gede juga nih disini. Mau pake jaket Akatsuki. Cuman yang dijual di e-commerce itu jelek-jelek bahannya. Iya ya tau gue. Terus gue diketahuin no member. Akatsuki, Akatsuki. Bro. Suatu saat wibu akan menguasain dunia. Fix. Lu liat tuh yang likes. Guan. Nanti kalau suatu saat nanti gitu kayak lu lagi konser. Gua nonton nih. Lu gak usah ngomong apa-apa. Gua yang teriak dari crowd. Shinso Sasagio. Baru yangnya Sasagio. Kaji keren banget. Semuanya gitu kan. Yang gak gini gua pukulin nanti santanya. Banyak. Banyak. Iya berantem. Kan gua gak takut. Gua ternama yang Lex. Iya sih. Bener ya. Emang. Udah bagus dia fokus di rapper ya. Nemuin One Piece sekarang. Kan jadi musuhnya banyak. Iya. Ya walaupun sebelum itu udah banyak. Tambah banyak. Tambah banyak ya. Agak sulit sih emang. Jalannya. Dia makan buah apa ya kira-kira? Ada ada pasti ada. Ada ya? Skill dia apa ini? Kira-kira kita gak tau nih yang Lex punya skill apa. Luffy kan rubber. Yang Lex kira-kira apa? Kresek kali ya? Enggak enggak. Pasti-pasti ada sih. Pasti ada. Lu inget gak sih dia pernah viral? Yang mukanya bonyok? Itu kayak misi berantem gak sih? Iya ya. Anjing sekarang baru make sense. Anjing-anjing. Dia pernah viral kayak bonyok-bonyok. Terus besoknya udah sembuh kan? Kayak enggak itu cuma make up. Oh iya heal-heal no fruit. Heal-heal no fruit. Mungkin. Mungkin. Shit. Ya ini baru pertama. Tapi hebat gue ngobrol sama Wibu Babi nih. Heal-heal no fruit-nya yang Lex. Kita lanjutnya ke pertanyaan kedua ya. Oke. Kita jadi normal lagi. Gue jadi seorang interviewer. Lo jadi seorang musisi. Enggak. Seorang musisi. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Selanjut. MNMBLS. MNM. MNM. Eminem. Eminem. BLS. Oh Eminem bales. Oke. Ya. Definisi bahagia. Wah. Wah. Apa tadi gue bertanya nih? Ini. Definisi bahagia. Nah. Buat gue sebenernya sesimpel. Apa yang lo kerjain sama apa yang. Jadi kayak apa yang badan lo sama hati lo sama kepala lo mau tuh semua tuh selaras gitu loh. Kayak lo pengen tidur di saat lo ada waktu buat tidur dan lo gak apa-apa tidur. Atau kayak lo pengen kerja di saat lo pengen kerja. Di saat lo emang harus kerja. Dan lo seneng ngelakuin kerjaannya. Keselarasan antara hati, pikiran sama badan lo gitu. Jadi kayak lo sehat secara fisik, sehat secara batin, sehat secara logika juga dalam ngelakuin sesuatu itu buat gue kebahagiaan. Jadi lo ngerjain satu hal itu jadi sepenuh hati gitu. Jadi lo happy terus, ngerjain apapun happy terus. Keren banget jawabannya. Pokkin anjing. Ini apaan sih? Ini tapi. Bagus jawabannya capek ya. Apa? Capek. Enggak, enggak. Enggak ya? Gue on terus. Nah itu berarti artinya kayak badan lo bisa, hati lo gak gitu mau, pikiran lo udah kemana-mana. Lo lagi gak bahagia sekarang ya. Belum air lo ya. Ya sok. Keren selanjutnya. Dari aditya.pramudia, kegagalan apa yang membuat mas Baskara merasa di titik terendah? Banyak, banyak banget. Gue, kalau secara umum dirangkum gue merasa beberapa tahun lalu gue merasa gagal menjaga diri sendiri lah. Gue jatuh ke banyak hal dan banyak tendensi dan banyak, apa namanya. Kesibukan dan banyak rutinitas yang merusak diri gue. Di semua bidang gitu, di semua aspek. Dan itu buat keluar dari situ lama banget gitu. Perlu waktu lama banget karena, karena sebenernya banyak banget orang-orang terdekat gue yang kayak, lo gak boleh gini, lo gak boleh gitu, ayo, ayo, ayo. Cuman buat gue, kalau orang lagi, apa namanya, lagi ngalamin hal itu, ya lo bisa bantu. Cuman, kalau dianya belum mau membaik, dia gak bakal membaik gitu. Dan dulu tuh kayak gue ngerasa halangannya di diri gue sendiri. Gue self-pitting dulu gitu loh. Yang kayak gue seneng banget in a way gitu, kayak ada kesenangan yang gue dapat dari kayak orang. Lihat kayak dia, diantara kita semua dia lagi yang paling pusing nih. Lagi paling stress gitu. Yang sebenernya gak baik, self-pitting itu gak baik. Jadi kayak, di lubuk hati terdalam gue, di momen itu kayak gue sebenernya gak pengen-pengen amat jadi stabil. Kayak pengen self-king aja terus gitu, pengen dikasihkan terus. Akhirnya ngerusak banyak hal. Ya, itu udah lama lah, udah lewat. Di era itu Luffy belum punya ex di dadanya. Gak, gak. Udah kayak. Lama lah ya. Lama. Udah lama. Udah lama. Itu dimana Mas Masekara merasa diri terendam Mas Masekara. Semoga selaras ya. Oh selaras ya. Next. Last. Last question. Seneng dong. Soalnya lu jam 1 udah harus cabutin 21.05. Oh iya. Sadar. Warisul Hadi underscore. Warisan untuk si sulung. Warisul. Namanya Hadi. Hadi. Warisan untuk si sulung. Warisul Hadi I underscore. Seberat apa beban hidup Mas Masekara sampai bisa nulis lagu sebegitu nyatanya? Enggak sih. Maksudnya ya buat gue bebannya berat. Cuman gak bisa dibandingin sama orang. Karena. Misalnya kita ngeliat anak SD nangis. Gara-gara. Dia akan mengalami. Ulangan atau ujian sekolah pertamanya dia gitu. Terus lu bilang kayak. Enggak ini tuh gak apa-apa. Bentar. Ini akan jadi hal biasa dalam hidup lu gitu. Sebenernya emang bener. Tapi di momen itu buat anak SD itu. Itu pertama kali dia ngalamin itu. Dia gak punya pembanding. Kayak. Abis ini ada apa. Misalnya kita ngeliat anak kuliahan stress banget skripsian gitu. Kita-gita yang udah lu ketawa aja kan. Ya elah gini doang. Enggak bukan kita-gita gue gak ketawa. Gue deo. Jadi gue gak ketawa. Lu deo? Kenapa? Skripsi. Oh. Ya kayak gitu. Tapi lu berarti dia harus semakin mengerti dong. Banget. Jadi gue ketawa aja. Apa namanya. Dia katanya gak boleh ketawa. Iya perbandingan. Oke. Belum ada perbandingan ya kan soalnya. Iya cuman di momen itu. Kayak. Pertama kalinya. Antara lu akan stress lagi kalau lu kerja apa segala macem. Cuman itu pertama kalinya dia ngerasain itu. Maksudnya kayak kita aja bisa sebegitu tidak sensitifnya sama anak SD. Gimana sama orang-orang sumuran lu. Jadi buat gue banal banget buat bilang kayak. Maksudnya. Kalau mendang mending tuh buat gue tuh banal banget gitu. Yang kayak. Ah lu mending gue apa segala macem. Yaudah gitu. Yang kayak gue. Menghargai struggle seseorang. Dan. Orang menghargai struggle gue itu aja gitu. Ya jadi buat gue berat. Cuman kalau ditanya seberat apa. Mungkin lebih berat dia hidupnya daripada gue gitu. Gue masih punya atap di atas rumah gue. Banyak banget orang tidak seberuntung gue gitu sekarang. Maksudnya. Gue rasa. Salah satu yang paling susah zaman sekarang adalah mengakui kalau lu tuh privilege. Kayak. Gue gak ngerti entah kenapa orang-orang di internet tuh. Kalau dibilang kayak lu kan privilege segala macem. Kayak kesannya tersinggung banget. Lah emang iya anjir. Maksudnya gue kayak lu. Masih bisa beli baju fast fashion di mall gitu. Ya lu privilege lah. Atau kayak lu masih bisa datang ke sekolah swasta. Atau kayak. Apa namanya. HP lu terkini segala macem. Masih bisa beli kuota. Gak mikir gitu ya. Gak perlu nunggu diskon apa segala macem. Ya lu privilege. In a way. Selalu. Lu punya privilege gitu. Dan gue gak ngerti kenapa orang-orang tuh susah banget mengakui kalau dia privilege gitu. Gue sangat privilege. Kalau ditanya kayak kenapa lu bisa gini-gini segala macem dalam karir lu gitu. Gue sangat terbantu sama privilege gue. Sebagai orang kelas menengah. Itu ada faktor satu. Yang makanya kadang-kadang kalau gue gak sesaran ke orang ya mungkin gak bisa diterapin men. Karena lu gak tinggal di Jakarta dari kecil. Lu gak pernah sekolah di sekolah swasta yang dari kecil tuh terekspos sama. Misalnya novel-novel yang adult. Yang bikin lu jadi lebih cepet. Ngerti pop culture segala macem. Lu gak kayak ekspos sama TV kabel mungkin. Keluarga lu. Jadi referensi jadi beda dari kecil gitu. Pas udah tumbuh dewasa denger musiknya juga beda. Tapi gue gak ngerti kenapa orang-orang susah banget mengakui kalau dia tuh privilege ya zaman sekarang. Jadi buat gue berhubungan sama pertanyaan tadi. Masalahnya seberat apa ya buat gue berat. Cuman mungkin buat orang lain remeh banget gitu. Jadi gak bisa dibilang kayak. Wah pasti dia berat banget tuh dibanding gue tuh. Dia bisa sampai nulis kayak gini gitu. Prial penulisannya itu kepekaan aja gitu. Gue dan diri gue sendiri. Cuman ya kayaknya gak gini sih. Gak gimana-gimana amat lah maksudnya. Gue kesini nyetir. Dan di era gue nulis itu dan lagi terpuruknya banget pun. Gue udah ada mobil gitu loh maksudnya. Jadi kalau dibilang masalah hidup gue berat. Eh buat banyak orang gak berat deh. Tapi waktu itu buat lu itu pertama kalinya. Tapi buat gue itu berat. Bagus sekali jawaban anda. Akhirnya dari tadi kita ngomong ada yang bagus satu. Karena itu tadi gue dikasih tau itu terakhir. Jadi oke gue jawab serius nih. Gitu lagi nih. Top. Kamu top. Top komen. Top. Oke wow. Udah jam 1.10 sorry banget. Mas Kara harus pergi lagi abis ini. Karena dia orangnya sibuk banget tuh. Kalau gak percaya dia sibuk banget. Tadi di instagramnya ada di pinnya. Itu dia banyak banget. Di bulan Desember ya. Padahal gue pake body double ya. Apa? Gue pake body double. Iya. Nemu dia acara asal asli apa palsu. Aspal. Itu aspal apa asal sih? As. Ya wah udah jam segini. Terima kasih semuanya. Oh iya gak liat jam. Gak kepikiran. Sorry banget. Gak apa-apa. Gak apa-apa santai aja. Aku seneng banget diundang ke Viniar. Eh terima kasih udah datang ke Viniar ya. Seneng berbicara dengan anda. Semoga ada manfaatnya. Kosong. Idiot. Oke mas thank you banget. Lo sudah datang ke Viniar. Sampai semoga kesempatan lainnya. Gue bisa ngundang lo dengan lomba sihir. Atau lo dengan fist. Kalau gak juga ya sorry. Tapi kita seneng banget kedatangan lo disini. Semoga sukses selalu. Sehat selalu. Dan jangan blunder-blunder lagi. Udah gak sih harusnya. Bismillah ya. Gue gak tau sih. Gue ngomong gak ntar. Iya ya. Kita kabur. Ya terima kasih ya Mbak Sekarang udah kesini. Sampai ketemu di suatu saat nanti lagi. Buat teman-teman yang lagi nonton. Terima kasih udah menonton episode ini. Semoga ada intinya. Dan semoga. Ada intinya adalah. Nggak sesuatu kalimat yang gak ada sih. Yang minimal lah. Tadi ada yang terakhir. Please lah please lah. Tolonglah. Mohon-mohon penonton. Please lah bagus kan. Bilang. Ih Mbak Sekarang apa kek. Apa kek. Insightful banget. Untuk kayak. Wibu banget. Apa kek. Yang kayak. Eh itu enggak. Pengetahuan tentang. Yang Lex itu udah nemuin One Piece. Menurut gue itu salah satu hal paling besar. Itu booming banget sih. Ini boomingnya kayak Jepang ya gue denger-dengernya. Mau ada press con katanya disana. Oh iya. Shibuya Meltdown ya. Wah Shibuya Meltdown press con gimana. Iya. Iya pokoknya mau ada press con kayak. Sudah ada yang menemukan One Piece. Anjing. Ntar. Watashiwa Young Lex Des. Anjing. Gitu lah pokoknya. Watashiwa Young Lex Des. Gue boleh udahan enggak sih? Udah ya. Thank you udah nonton. Halo gue Hindia. Garis Miring Baskar Putra. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe. Dan juga tungguin terus episode-episode vineyard selanjutnya. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Jangan lupa like.